Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat OppoWars Welcome back to my channel Di video sebelumnya sudah saya bahas mengenai SKP komputer khususnya jaringan dan database Kali ini saya akan membahas khusus mengenai pemrograman dasar Langsung saja ke soal yang pertama Dalam menyusun suatu program, langkah pertama yang harus dilakukan adalah A. Membuat program B. Membuat algoritma C. Membeli komputer D. Proses Atau E. Mempelajari program Jawabannya adalah B. Membuat algoritma Algoritma pemrograman adalah urutan atau langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah pemrograman komputer Lanjut soal yang kedua Tipe data Tipe data yang cocok untuk menyelesaikan data seperti nama, alamat adalah menggunakan tipe data A. A. Time B. Depth time C. Integer D. Varchar E. Float Jawabannya adalah D. Varchar Untuk time itu digunakan untuk tipe data waktu D. Time itu tanggal Integer itu sama dengan angka bulat Varchar itu huruf dan angka Sedangkan float itu angka bulat dan pecahan Soal nomor tiga Sintaks yang digunakan untuk mengakhiri program adalah A. Print B. End C. Start D. Riteln E. Riteln Jawabannya adalah yang B. End Di dalam tubuh program terdapat bagian utama yaitu begin dan end Begin adalah awalan dan ditutup dengan akhiran end Nomor 4 Identifier yang digunakan untuk mengidentifikasi data yang nilainya sudah ditentukan Dan tidak dapat diubah saat program berjalan disebut A. Label B. Tipe C. Variable D. Konstanta E. Prosedur Jawabannya adalah yang D. Konstanta Konstanta merupakan tetapan yang nilainya tidak dapat diubah Contohnya P. Sama dengan 3,14 sekian 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 P. Adalah konstantanya Kemudian 3,14 sekian sekian adalah nilainya Setiap pembuatan konstanta harus diakhiri dengan titik koma Nomor 5 Var X.2 Int Kode program di atas merupakan tipe data A. Bilangan bulat B. Logika C. Karakter D. Struktur A. Bilangan real Jawabannya adalah yang A Untuk soal nomor 5 Fokus saja teman-teman ke kata-kata int Int itu dalam bahasa pemrograman sama saja dengan integer Seperti pada awal tadi sudah dibahas mengenai integer yaitu bilangan bulat Lanjut ke soal yang keenam Tipe data konstant Tipe data konstant use var termasuk ke dalam A. Tubuh program B. Kepala program C. Block kode D. Instruksi Atau E. Judul program Jawabannya adalah yang B. Kepala program Bagian kepala program berisi deklarasi untuk type, konstant, use, var, dan termasuk juga judul program Selanjutnya nomor 7 Berikut salah satu jenis perulangan atau loop dalam pascal adalah A. If else B. Begin and C. For do D. If do E. If then Jawabannya adalah yang C Perulangan loop merupakan bentuk yang sering ditemui dalam suatu program aplikasi Di dalam bahasa pascal dikenal tiga macam perulangan yaitu Dengan menggunakan statement for, will do, dan repeat until Lanjut ke soal yang kedelapan Salah satu perjabangan dalam pascal adalah A. If then B. For do C. Will do D. Do while A. Atau E. Else Jawabannya adalah yang A. If then Struktur perjabangan ada beberapa macam Antara lain struktur if then, struktur if then else, struktur cash of, dan struktur cash of else Lanjut ke soal yang ke sembilan Edit text titik clear Kode di samping digunakan untuk A. Menghapus edit text B. Mengedit edit text C. Membersihkan edit text D. Menambah data di edit text C. Menjumlahkan edit text Jawabannya adalah yang C. Membersihkan edit text Edit text titik clear adalah perintah untuk membersihkan atau menghapus input text pada edit text Yang ke sepuluh Yang ke sepuluh Suatu program terpisah dalam blog sendiri yang berfungsi sebagai subprogram atau program bagian Disebut A. Variable B. Tipe data C. Prosedur D. Deklarasi Atau E. Array Jawabannya adalah yang C. Prosedur 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 adalah suatu program terpisah dalam blog tersendiri yang berfungsi sebagai subprogram atau program bagian Dan diaweli dengan kata cadangan prosedur Lanjut ke soal yang ke sebelas Berikut ini yang bukan termasuk operator aritmata yaitu A. Tanda bintang B. Tanda min C. Tanda garing D. Tanda plus Atau E. Tanda sama dengan Ini yang bukan ya Yang betul adalah yang E. Tanda sama dengan Perhatikan tabel berikut ini Ada operator, ada penjelasan, ada contoh Yang digunakan dalam pemrograman Operator aritmata yaitu ada tanda plus, minus, tanda bintang, tanda garing atau pembagian Tanda div dan tanda mod Lanjut soal yang ke dua belas Perhatikan potongan kode di atas Dari kode di atas maka hasilnya adalah A. A. 10 B. X C. A plus B D. 10 X Atau E. Error Jawaban yang betul adalah yang E. Error Teman-teman perhatikan Bagian A. 2 sama dengan X A itu seharusnya diisikan dengan angka Karena pada Var Itu keterangannya yaitu integer Sedangkan integer itu sendiri Harusnya adalah bilangan bulat Jadi seharusnya yang A itu bukan diisi dengan X atau huruf lainnya Yaitu dengan angka gula Jadi jawaban yang tepat adalah yang E. Error Lanjut ke soal yang ke tiga belas Perhatikan potongan kode di atas Jika X diinputkan angka 80 Maka hasilnya adalah A. 80 B. Error C. Lulus D. H Atau E yang X Jawabannya adalah yang C. Lulus Perhatikan pada kata If X sama dengan 80 Dan H. 2 sama dengan lulus Ini dapat diartikan Jika X sama dengan 80 Maka H hasilnya adalah lulus Sedangkan pada soal Itu diinputkan angka 80 Maka sudah memenuhi kondisi If X sama dengan 80 Maka hasilnya lulus Lanjut ke soal yang ke empat belas Perhatikan potongan kode di atas Jika X diinputkan angka 100 Maka hasilnya A. 80 B. Error C. Lulus D. H Atau E. Tidak lulus Ya pertama teman-teman harus perhatikan lagi Seperti contoh soal sebelumnya If X sama dengan 80 Then H. 2 sama dengan lulus Nah disini bedanya ada kata Else Else H. Tidak 2 sama dengan tidak lulus Ini diartikan Jika X sama dengan 80 Maka H lulus Nah else itu artinya selain Berarti selain 80 Hasil H itu 3 lulus Kembali ke soal Jika X diinputkan angka 100 Nah selain 80 Hasilnya tidak lulus Maka jika diinputkan 100 Maka hasilnya tidak lulus Jelas ya Lanjut Soal yang ke 15 Perhatikan potongan kode diatas Jika X diinput angka 90 Maka hasilnya Silahkan teman-teman gunakan cara seperti yang tadi Dengan cara membaca If X Nah disini ada perbedaan X lebih besar dari 80 If X lebih besar dari 80 Dan H. 2 sama dengan lulus Else H. 2 sama dengan tidak lulus Nah disoal itu Jika X diinputkan angka 90 90 ini berarti lebih besar dari 80 Sedangkan kode ini dapat diartikan sebagai berikut Jika X lebih besar dari 80 Maka H. 2 sama dengan lulus Selain itu hasilnya tidak lulus Karena 90 itu lebih besar dari 80 Maka hasilnya adalah yang C lulus Sampai disini dulu video kali ini teman-teman Mohon maaf jika Di video saya banyak kekurangan Mungkin ada Suara-suara yang tidak diinginkan itu Suara anak saya malam-malam belum tidur Ini saya sempatkan buat video untuk teman-teman Agar teman-teman bisa lebih memahami Mengenai pemudaman dasar Semoga video ini dapat membantu Dan lebih memudahkan teman-teman Dalam memahami pemrograman dasar Sekian dulu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!